Hai welcome back kalau di video sebelumnya kita udah bahas tentang makna dari insecure dan juga ciri-cirinya nah di video kali ini kita bakal ngasih tahu nih apa aja sih dampak-dampak negatif yang bakal ditimbulkan dari rasa insecurity terus gimana sih solusinya Oke sebelum ngebahas dampak-dampak negatif dari rasa insecure kita kembalikan dulu deh ke arti katanya insecure artinya tidak aman jadi orang yang ngerasa insecure secara berlebihan itu bakal ngerasain rasa nggak aman di dirinya nah reaksi gamannya tuh beragam banget ada yang jadinya cemas ada yang jadinya punya panik takut dan lain sebagainya nah ini dia penjelasan lebih lengkapnya yang pertama insecurity bisa membuat seseorang ngerasa inferior atau ngerasa diri nggak berharga akibatnya orang itu bakal jadi menutup diri menutup diri senang menyendiri nggak mau bersosialisasi dan bahkan takut dengan lingkungan sekitarnya hal ini dikarenakan adanya konsep negatif yang melekat di otak mereka entah itu tentang diri sendiri ataupun lingkungannya yang kedua insecurity bikin aktivitas sehari-hari jadi terganggu loh sangat jelas ya itu karena pikiran negatif tadi alhasil orang ini jadi nggak semangat untuk menjalani hari-harinya selain itu kemampuan bersosialisasi juga pasti berkurang karena mereka merasa nggak percaya diri untuk membangun relasi dengan orang lain nah yang ketiga dampak negatif lainnya juga depresi nah perah banget ya dari kondisi-kondisi sebelumnya yang ngerasa cemas ngerasa rendah diri konsep diri yang negatif menutup diri dan selalu nganggep orang lain itu lebih hebat dari kita pribadi bakal memperparah kondisi psikis nah perasaan-perasaan yang berlarut ini lama-lama bakal mengarahkan kepada depresi nah untuk dampak yang juga lebih parah yaitu self harm sebagian dari kalian mungkin ada yang tahu ya arti istilah ini jadi self harm itu adalah perilaku menyakiti diri sendiri biasanya ini terjadi karena pikiran negatif yang terlalu menumpuk dalam diri dan dia nggak tahu cara ngatasi pikirannya dan nggak punya tempat untuk bercerita yang bisa dia percaya nah perasaan-perasaan yang dihasilkan dari insecure ini berupa rasa sedih hampa benci pada diri sendiri kesepian dan ketakutan itu potensial banget loh untuk mengarahkan seseorang melakukan self harm duh parah banget sih dampaknya ya bisa dibayangin kan betapa menderita jadi orang yang terlalu dalam insecure pastinya kita semua nggak mau dong terjebak di dalamnya ya kan karena itu kami juga bakal kasih tahu tips atau cara-cara mudah yang bisa kita lakukan agar bisa bangkit dari rasa insecurity oke cara yang pertama sadari dulu keadaan kalian apakah tanda-tanda insecure ada dalam diri nah kalau memang iya maka perlahan akui perasaan tersebut oh iya ini aku lagi insecure gitu kenapa harus diakui dan diterima dulu soalnya gimana kita mau mengelola perasaan itu kalau dari awal kita justru menolak ya kan kemudian cara kedua kenali diri kalian lebih dalam hal ini bisa benar-benar kalian lakukan kalau kalian fokus ke diri sendiri kenali kelebihan dan kekurangan kalian kekuatan dan kelemahan sehingga cepat atau lambat kalian bakal semakin bisa memahami karakteristik diri setelah udah tahu ini maka kalian bakal lebih paham juga langkah apa sih yang mau kalian lakukan setelahnya selanjutnya langkah ketiga langkah ketiga yaitu fokuskan semua pencapaian atau apapun yang ingin kalian lakukan adalah untuk diri sendiri nah jadi kalian gak perlu berusaha untuk mencari pengakuan dan penilaian orang lain karena itu sifatnya bonus semua usaha dan jeripayah yang akan kalian lakukan itu niatkan untuk diri sendiri yang keempat jangan bandingkan aspek yang ada dalam diri kalian dengan apa yang orang lain punya ingat lagi deh kalau yang perlu kalian lakukan adalah fokus pada perbaikan diri sendiri karena membanding-bandingkan diri dengan orang lain akan menghambat proses diri kalian loh maka dari itu jangan mudah iri dengan apa yang orang lain miliki justru teruslah fokus pada apa yang ingin kalian capai selanjutnya tips yang gak kalah penting adalah coba kalian kelilingi diri kalian dengan orang-orang yang suportif karena dengan begitu secara gak langsung lingkungan yang suportif akan mempengaruhi pola pikir yang positif pada kiri kalian yang pada akhirnya akan menjauhkan diri kalian dari perasaan atau pikiran yang secure dan yang terakhir adalah coba deh kalian maknai segala apa yang kalian miliki dengan perasaan syukur coba kalian ingat lagi berbagai macam kelebihan apa yang ada dalam diri kalian yang udah Tuhan kasih ke kalian nikmat hidup apa yang sampai saat ini masih kalian rasakan kemudahan apa aja sih yang sampai saat ini sampai detik ini sampai hari ini masih kalian dapatkan karena dengan menghanyati ini perlahan-lahan perasaan insecure itu akan hilang dari ingatan kalian akan hilang dari pikiran kalian tapi dibalik ini semua kalau kalian masih ngerasa gak mampu untuk mengatasi perasaan insecure ini sendirian kalian bisa kok datang ke profesional karena ini merupakan solusi yang sangat efektif teman-teman karena udah banyak banget jasa psikolog yang bisa mengatasi atau membantu kalian dalam menangani permasalahan ini so jangan pernah ngerasa sendirian ya selalu ada bantuan kau untuk kalian kalau kalian bersedia membuka diri untuk di kolong pasti akan ada banyak tangan yang menyambut kalian hmmm mungkin video kita sampai disini dulu ya kalau kalian ngerasa video ini penting jangan lupa like, komen, dan subscribe ya terima kasih udah nyimak video ini dan see you salam sehat mental teman-teman bye-bye sehat lalu oke